Ya, coba perhatikan bentuk aljabar ini. AX plus BX plus AY plus BY. Kita diminta untuk memfaktorkan. Untuk memfaktorkan ya. Nah, ini terdiri dari 4 suku. Yang pertama adalah AX, kemudian yang kedua BX, kemudian AY, dan yang terakhir itu BY. Nah, cara untuk memfaktorkan seperti ini adalah kita kelompokkan dulu. Kita kelompokkan dulu AX plus BX satu kelompok. Kemudian AY plus BY juga satu kelompok. Sehingga kita akan menjadi begini. Kelompok pertama, yaitu AX plus BX. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu AY plus BY. Ya, jadi setelah dijadikan dua kelompok. Nah, sekarang begini. Kenapa tidak AX itu dikelompokkan dengan AY? Itu juga bisa. Bisa seperti itu juga bisa. Tetapi Pak Yud pada kesempatan ini memilih. AX plus BX itu satu kelompok. Kemudian AY plus BY itu satu kelompok. Kemudian kita lihat coba yang pertama ini, kelompok yang pertama, AX plus BX. Faktor apa yang sama di sini? Faktor yang sama di sini adalah X-nya. Jadi, kita keluarkan X-nya. X yang di dalam kurung adalah A plus B. Kemudian, pada kelompok kedua, apanya yang sama? Yang sama adalah Y-nya. Oleh karena itu, kita keluarkan Y-nya dari dalam kurung, akan menjadi Y kali A plus B. Nah, ini sekarang sudah begitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa X kali A plus B ditambah Y kali A plus B. Yang di dalam kurung ini sudah sama. Dan kalau sudah sama Y di dalam kurung, maka kita akan membuat kelompok baru yaitu X plus Y, X plus Y, kemudian A plus B kali A plus B. Jadi, kalau AX plus BX plus A Y plus B Y itu difaktorkan, maka faktor-faktornya terdiri dari X plus Y kali A plus B. Nah, sekarang masalahnya adalah apakah benar, apakah tidak? Apakah benar, apakah tidak? Bahwa AX plus BX ditambah A Y plus B Y itu dapat difaktorkan menjadi X plus Y kali A plus B. Nah, mari kita cek. Mari kita cek caranya mengeceknya sebagai berikut. Caranya, nah ini saja. Kita ambil X plus Y kali A plus B. Nah, ya kita cek di sini. Jadi, kita tulis ulang di sini. X plus Y kali A plus B. Nah, perkalian seperti ini, itu kita bisa dengan cara begini. X kali A, kita tulis sebagai AX. Kemudian, ini yang pertama. Yang keduanya, X kali B. Ini yang kedua adalah BX. BX. Nah, sekarang X-nya itu sudah dikalikan dengan A plus B semuanya. Sekarang tinggal Y-nya. Y kali A, ini adalah langkah yang ketiga. Yang ketiga, Y kali A itu adalah A Y. Kemudian, langkah yang keempat adalah Y kali B. Ini langkah yang keempat. Y kali B adalah B Y. Nah, kita lihat itu bahwa ternyata sama ini. Sama dengan ini. AX, AX, BX. Di sini juga BX. A Y, di sini juga A Y. B Y, di sini juga B Y. Jadi, kalau begitu, memfaktorkan AX plus BX plus A Y plus B Y. Itu sama saja dengan kita memfaktorkan menjadi X plus Y kali A plus B. Jadi, kalau begitu, kita tulis ulang bahwa AX plus BX plus A Y plus B Y itu dapat difaktorkan menjadi X plus Y kali A plus B. Boleh juga A plus B-nya itu ditulis di depan. Menjadi A plus B, begitu. Ini ditulis di depan. Kali X plus Y. Kali X plus Y. Jadi, ini pekerjaan kita betul. Oleh karena apa? Oleh karena kita sudah buktikan bahwa ternyata setelah dikalikan seperti itu, maka akan didapat juga AX plus BX plus A Y plus B Y yang persis sama dengan ini. AX plus BX plus A Y plus B Y. Begitu. Jadi, kalau ada empat suku seperti itu, kita kelompokkan dulu. Sesudah dikelompokkan, kita keluarkan apa yang samanya. Di sini yang samanya adalah X. Kemudian di sini yang samanya adalah Y. Kemudian yang di dalam kurung ternyata sudah sama. A plus B. Di sini juga A plus B. Sehingga kita tinggal mengambil yang di luar kurung X. Yang di sebelah sini Y. Jadi, X plus Y. Kali A plus B. Setelah dicek, ternyata benar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.